Polemik tuntutan yang diajukan oleh mantan perangkat desa Sanding Rowo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Eko Sugiyarto beberapa waktu lalu, hingga kini masih terus bergulir. Terbaru, pengadilan negeri Tuban telah memenangkan sebagian gugatan perdata yang sebelumnya dilayangkan oleh Eko Sugiyarto terhadap tergugat Bupati Tuban Aditya Halindra Faridski terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian. Di mana, gugatan ini telah didaftarkan di PN Tuban pada 29 Mei 2023 lalu dengan nomor perkara 15 PDT G 2023 PN oleh penggugat Eko Sugiyarto yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Heri Triwidodo. Atas gugatan yang telah dilayangkan tersebut, putusan hakim menyatakan jika Lindra Sapaan Akrab Bupati Tuban harus membayar kerugian kepada Eko Sugiyarto dengan total senilai 703 juta. Putusan itu telah diputus pengadilan negeri Tuban pada selasa 24 Oktober 2023 lalu. Rinciannya, Bupati Muda itu dihukum membayar kerugian materil sebanyak 203 juta dan kerugian inmateril sebesar 500 juta, sehingga total yang harus dibayarkan kepada mantan perangkat desa Sandingrowo tersebut berjumlah 703 juta. Namun, selain mengabulkan gugatan yang menyebutkan bahwa Lindra melakukan perbuatan melawan hukum, hakim juga menolak sebagian gugatan yang dilayangkan oleh Eko Sugiyarto. Sementara Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Tuban sekaligus juru bicara pemerintah Kabupaten Tuban, Arief Handoyo membenarkan adanya putusan tersebut. Menurutnya, saat ini pihaknya akan melakukan upaya hukum banding, sebagai upaya hukum yang dilakukan oleh pemkap Tuban terhadap putusan tersebut. Sekedar diketahui, selain Bupati Tuban, Eko Sugiyarto juga menggugat sejumlah pihak dalam perkara ini, diantaranya ialah Camat Soko, Kepala Desa Sandingrowo, serta BPD Desa Sandingrowo. Adapun kasus ini sendiri, bermula ketika Eko Sugiyarto terjerat kasus pidana dan ditetapkan sebagai tersangka, atas kasus kelalaian yang menyebabkan seseorang meninggal pada tahun 2021 silam, dan dijatuhi hukuman selama 10 bulan penjara. Setelah selesai menjalani masa hukumannya, Eko Sugiyarto kemudian kembali aktif dan menjalankan tugas sebagai Kepala Dusun di Desa Sandingrowo. Namun baru beberapa bulan menjalankan tugasnya, ia malah mendapatkan surat rekomendasi pemecatan yang dikeluarkan oleh Camat Soko dan ditanda tangani oleh Bupati Tuban.